Halo Raina Floor Hari ini kita lagi di kota Bandung Kita ada di acara IAP Bandung Motel peserannya seperti apa? Yuk ikutin aja Selamat datang di Bandung kota Kembang Kota Ina tempat lahirnya para pejuang Oto Iskandar tinata sampai Muhammad Oha Bandung Lautan nafi tak akan pernah terlupa Ini mungkin udah lebih dari Kita udah IAP itu udah 3 tahun Jadi harusnya tiap tahun itu acara IAP Kurang lebih ada 5-6 kali Jadi kurang lebih udah lebih dari 12 kali lah kita ikut Kalau poliflex itu kan cutting doang Cutting itu doang kan itu warnanya dia ngeblok Gak bisa gradasi Karena kayak stiker lah, kayak stiker cutting lah Gitu loh ya Nah kalau ini dia bisa gradasi semua kayak apa Kecil-kecil pun bisa dapet Kan kalau stiker biasa udah ada lemnya kan? Kalau ini belum ada lemnya kan? Lemnya akan berfungsi ketika dipanaskan Ini yang pake awan yang manisah kan? Tidak Tidak, ini aja ngangin Alpi Maksudnya jadi bahan kualitas ini Ibu cutting dulu Semua ini kan? Tidak, ternyata gimana? Kalau ini kapan double pressure? Di sebelah kiri ada motor Pukeran Oh iya Kalau yang ini nggak ada Kalau yang 0, tak bisa Malu itu Dia nggak ada Langsung sama Langsung sama gitu Maya hidrolik itu kan? Hidrolik itu Oh yang bulat itu? Oh yang bulat khusus untuk MOOC Ya Ya Ini di sini nggak bisa MOOC Ini MOOC bisa juga Ini multifungsi mesinnya Kalau itu khusus cuma untuk MOOC Kelebihan dari Rhino Flex itu sebenarnya pengerjaannya itu cepat Semuanya sistem digital Dari komputer, terus cutting, langsung press ke bahan Kita memiliki varian yang sangat banyak Varian jenisnya aja itu ada PU, PVC, Flock, Foil, Glitter Dan kita punya varian warnanya itu banyak Kita PU aja itu ada 38 warna Kalau PVC itu ada 27 warna Foil itu ada 17 warna Kalau glitter itu ada 15 warna kurang lebih itu Kemperian baru ada Itu di PU Di PU itu kita ada warna baru Yang mana? Warna baru itu ini ada warna pastel Pastel itu kita ada 5 warna Ada yang biru, ungu, terus ada yang pink, ada yang posca, dan ada yang kuning Kali ini kita ada beda Kita ada mesin white tuner Nama kita ada baru aja launching Rhino EG Pepper sih Teknologi sablon terbaru yang lebih efektif dan efisien Kalau ini dia kapasitas produksinya bisa lebih banyak sih Terus juga hasilnya bisa berbeda dengan polyflex saat yang kita jual sebelumnya Karena dia hasilnya bisa lebih kayak manual Desain-desain distro, dia bisa lakukan itu Rhino EG Pepper itu adalah sebuah kertas Yang membantu kita untuk mentransfer gambar dari kertas tersebut ke kaos Dengan mudah tanpa perlu cutting, tanpa perlu weeding Warna bisa gradasi, prosesnya cepat gitu Sebetulnya Rhino EG Pepper itu dibagi tiga Jadi ada dark, light, sama solid Yang dark itu untuk mentransfer gambar ke kaos berwarna gelap Yang light itu untuk kaos berwarna terang atau warna putih Yang solid itu untuk di permukaan keras dan dia hampir bisa menempel di seluruh permukaan Nah ini untuk dark Ya dark ini ada paper A sama paper B Nah paper A ini gunanya untuk di print pakai mesin oki ini untuk print gambarnya Paper B nya ini adalah bagian lemnya Jadi setelah paper A di print ada gambarnya Dipress ke paper B Dipress nanti lem dari paper B ini pindah hanya ke bagian gambar yang tercetak di paper A Nah ini contoh easy paper yang light Nah ini yang dark Bisa dilihat Keunggulannya apa Untuk detail-detail sekecil ini dia dapet Untuk detail-detail kecil begini dia dapet Gak perlu proses cutting Cuman print langsung press ke baju selesai Dia tahan strika Bisa di strika Kita udah tes juga Memang keunggulan kertas ini salah satunya adalah bisa di strika Terus udah gitu udah dicuci berkali-kali juga warna tetep kuat gak turun Iya Crack itu pasti ada crack Tetapi keunggulannya lagi Cracknya ini bisa hilang kalau kita press ulang Atau kita strika juga cracknya bisa nyatu lagi Seperti yang sudah dibicarakan tadi Bahwa di event kali ini kita akan menghadirkan The New Generation of Sablon Digital Rhino Easy Paper Sebuah transfer paper yang akan mempermudah Rhino for semua dalam hal produksi Nah liputan kita di Bandung gak akan berakhir cuma hari ini ya Rhino first Akan ada video berikutnya dengan narasumber yang lebih keren Dengan pembahasan yang oke Jadi jangan sampai ketinggalan Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya Bye Bye Sub indo by broth3rmax